Halo teman-teman, jadi hari ini lagi teman-teman anakan kelinci tapi ini kelincinya bukan seperti biasa yang lokal-lokal eh tapi ini lokal sih karena ternakannya ternakan masih ternakan Indonesia lokal ya tapi ini udah lama disini dan lihat teman-teman penampakannya wow bulunya sangat lebat-lebat sekali teman-teman buat teman-teman yang pengen lihat penampakan kelincinya ini sangat manis-manis sekali coba kita langsung lihat aja teman-teman penampakan kelincinya nah teman-teman jadi ini adalah penampakan kelincinya teman-teman lihat bulunya sangat tebal-tebal sekali ini ngomongnya sih biasa sebutannya ya kalau di pedagang-pedagang itu namanya apa ya kelinci bulu lebat biasa sebut apa lupa lagi anggora teman-teman anggora atau apalah gitu ya pokoknya sebutannya kayak gitu karena bulunya lebat karena di kupingnya ini ada bulu-bulunya lagi lebat teman-teman kalau yang ini bulunya maksudnya kupingnya ini kebawah nih tadi dua-duanya ini kebawah nah kalau yang ini yang paling lucu ini sangat lebat sekali bulunya dan ini adalah usia sapihan biasa usia 45 hari baru disapih sampai ya usia 1 bulanan lah ya nah buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi lihat teman-teman penampakan kelinci yang warna ini yang warna ini sangat lucu sekali untuk jenis kelaminnya susah ceknya teman-teman karena bulunya sangat tebal karena kan harus dikobil-kobil gitu jadi sangat susah sekali teman-teman untuk ceknya apalagi kita sendiri ya tangannya satu nah buat teman-teman eh tangannya dua maksudnya nah teman-teman yang ini ada warna yang lebih cantik ini warna himalaya maksudnya warna himalaya itu kayak kucing himalaya ya disininya ada warna hitam disininya hitam disininya putih dan biasa kaki-kakinya itu gak hitam ini biasanya hitam ini warna-warna favorit warna-warna himalaya dan ini bulunya sangat tebal sekali tapi gak setebal yang ini teman-teman yang warna abu-abu monyet ya nah selain kucing ternyata kelinci juga ada yang namanya abu-abu monyet seperti ini teman-teman kita biasanya kucing terus abu-abu monyet kali ini kita ada kelinci abu-abu monyet ya nah teman-teman lihat warna abu-abu monyetnya sangat bagus sekali dan ini matanya hampir ketutup teman-teman lihat karena saking tebal bulunya jadi matanya hampir ketutup dan ini sangat cantik sekali teman-teman nah buat teman-teman yang pengen adopsi sekali lagi cek di deskripsi teman-teman wow ini sangat cantik sekali untuk kelaminnya juga susah ini ada warna satu lagi ini warnanya bukan abu-abu monyet tapi ini adalah abu-abu terang abu-abu terang seperti ini teman-teman kayak silver-silver gitu ya bukan silver queen tapi silver-silver gitu teman-teman lihat penampakannya ini sama matanya juga hampir ketutupan tapi gak ketutupan sih masih ada kalau ketutupan dia gak bisa lihat ya kasian dan hidungnya lihat hidungnya juga jangan sampai ketutupan karena kalau ketutupan pasti dia gak bisa nafas teman-teman dan untuk yang satu lagi teman-teman warna coklat hey coklat sama teman-teman bulunya sangat tebal sekali sangat lebat sekali teman-teman dan ini sangat lembut sekali kalau di kucing itu biasanya sebutannya bulu apa ya namanya bulu kapas teman-teman lihat ya Allah sangat lembut sekali teman-teman dan disini ada 1, 2, 3, 4 ya eh ada 5 teman-teman ada 5 ekor kelinci bulu tebal dan ini sangat lucu sekali kayak boneka teman-teman kayak boneka hidup jadi sangat lucu sekali sangat imut sekali dan lihat penampakannya bulunya sangat tebal sangat halus dan hampir menutupi semua wajahnya teman-teman oke teman-teman dan disini ada 5 ekor kelinci bulu lebat selamat menikmati